Intro Good morning everyone So today is a new day in Toronto Ini pertama kali banget gue pake lashes Gue gak pernah kan pake lashes sendiri Karena gue tuh gak pernah bisa pake eyelash Tapi karena gue mau wisuda bentar lagi Jadi gue pengen pake fake eyelashes So ini gue latihan dan I think I did like a good job with the eyelash thing Like I'm loving it Ini temen gue yang rekomendasiin Gue beli eyelash ini Di kayak beauty store gitu disini Kayak gimana ya kalo misalkan di Indonesia tuh kayak Myastic lah kayak lu tau kan Kalo misalkan anak jaksel di Myastic itu kan Suka ada kayak yang jual-jualan apa namanya Kayak produk-produk kecantikan bukan produk kecantikan Kayak toko-toko buat salon gitu kan Gue beli disitu dan gue pake eyelash ini Apa sih namanya Iconic dan ini Dari gambarnya sih kayak gini kan Gue pake Badai Gue suka banget sumpah Jadi gue latihan-latihan gitu kan Sekalian aja karena gue pengen keluar juga Oke hari ini kenapa gue ngevlog So hari ini itu udah 5 hari setelah lebaran Dan KJRI itu ngadain open house di Wisma Indonesia Jadi kayak makan-makan gitu kan Buat kayak ngeraiin lebaran Jadinya ini look for today Gue bikin kayak natural aja Karena gue males kayak Karena gue males kayak cetar-cetaran Gue males kayak dandan yang kayak tebel gitu Soalnya abis itu kan gue kerja Jadi ya udah lah yang natural aja Pake bulu mata biar agak badai sedikit lah ya Hari ini gue mau ngajakin kalian Dan ke Wisma Indonesia Soalnya kan bukan di KJRI Yang di downtown itu Sekarang itu di Wisma Indonesia Kan ini baru banget gue kesana Jadi kalo kalian mau lihat aktivitas gue hari ini Just keep on watching video ini So guys, ini look for today Dan ya ini kayak natural semua Kayak my daily makeup look Tapi pake ekstra bulu mata So I kinda love it So guys, ini gue udah keluar dari rumah Dan sekarang itu udah summer Ini bener-bener cerah banget Dan gak ingin palingnya ini kayak Sekitar 20 atau Ya kayaknya 20 derajatan tuh Liatin aja ini sandi banget Lokasi Wisma Indonesia Karena di North York Gue harus naik 3 bus Dari sini kesana Dan emang sih jauh banget Itu kayak dari sini itu satu jaman gitu lah Lager banget sumpah Tapi karena gue pengen makan Makanan Indo So I think it would be worth it So abis dari situ Gue mau langsung ke H&M Kerja Karena I have a shift today Seharusnya shift kerja gue tuh jam 2 kan guys Tapi karena lokasi jauh Gue takutnya gak sampe on time Jadi tadi gue telfon manager gue Kalo gue bakal telat Maling tuh nyampe sana jam Nyampe daftar jam 3 So yeah So guys Gue udah nyampe di Subway Station Ini gue nunggu busnya tuh disini kan Busnya udah dateng 13 menit lagi Dan sebenernya enak sih nunggu di luar Tapi Gimana ya? Berangin banget 7 menit lagi Busnya bakal dateng Dan udah gue nunggu kesini aja Busnya gue capek banget kan Oke guys Busnya udah dateng di busnya Busnya bersepulannya Supaya sini gue udah nyampe Bus gue gak tau lah Busnya gue gak tau Busnya Busnya pertama kali gue kesini Bersama si Esa kan Terus dia telat Sini Yoni sama kaket itu udah Tengah jam 12 so Cuman gue doang Karena tapi si rumah tau kan Mungkin gue gak tau Gajang gue So guys gue udah sampe di Wisma Indonesianya Kayak gini Terima kasih So guys Ini gue udah Yang udah nyampe di Akesha Channel Soalnya ini Belum ada siapa-siapa Nungguin si Nessa Nungguin Nessa Yang ini gini Keket dan yang lain Jadi gue duduk aja disini Yang bisa gue biubung Gimana gak tau siapa-siapa Kayak rame banget sih itu Gue takut Saya telat banget kan Kerja Dan makan aja Dan ini gue bakal Semukan ini Gak cek Sop sayur Sama ayam Tempe macem Dan ini Dan ini Oh my god Ada kukuk juga Enak banget Enak banget Masih Nessa Risol Kenalin tuh nih Suaminya Nessa tuh Udah dapet Dia So ini gue Nyobain Risol Isinya itu Ayam Dan enak banget Nessa masih makan tuh Tahap banget ya Nessa ya Tuh ada Gavin Akhirnya dia dateng Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum 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 So guys Tadi udah selesai Di KJRI nya Sekarang lagi lumpang Mau bilang Nessa Nessa Ness Mereka mau ke Yorkdale Jadinya gue nebeng Sama mereka So gue udah nyampe di Yorkdale Dan ini gue nyari Jalan ke Subway So guys Finally Udah Nyampe Udah tau tempat Lokasi Besar dimana Dan ini Weekend Mancet banget So Hopefully aja gue gak telat ya So Yes See you guys Di kantor H&M So guys Gue udah nyampe Di tempat kerja gue Dan tadi gue baru Kerja 3 jam Dan Gue banyak banget Dapetin Komplemen tentang Makeup gue Specially yang lashesnya Kayak Mereka pada bilang Oh my god Lashes lu bagus banget Kayak Lu pake extension atau engga Tapi kan No Kayaknya bagus So Tadi itu Ceritanya begini guys Sebenernya tadi gue gak nge-vlog banyak banget kan Soalnya tuh kayak Sibuk banget dengan Makan-makan Sama ngobrol-ngobrol Sama temen-temen Tadi tuh Dateng Dateng kan gue kayak sendiri gitu kan So as you guys know Dan tadi tuh kayak macet banget You know what Gue baru nge-riat Gue baru nge-riat Di weekend Kan gue sering banget kan Kalo weekend tuh selalu Rangkat pagi Kalo gak malem Pas tadi siang-siang Kayak sekitar jam 1 Sengah 2 Macetnya parah banget guys Dan untung banget sih Gue gak telat Jadi gitu aja sih guys Open house Lebaran di Toronto Gue gak tau kalo kalian gitu Gue gak nonton vlog gue atau engga Tapi gue selalu kayak Ngerasa gue bikin video ini Kayak cuman kayak asal-asalan Dan iya gitu Sebenernya alatan gue Kenapa bikin vlog Gue pengen nge-update kehidupan gue Ke temen-temen gue yang di Indonesia Sama ke keluarga gue yang di Indonesia Supaya mereka tau Gimana gue disini Kalo kalian mau nanya-nanya tentang Kanada Kontak gue di Comment down below Atau DM gue di Instagram Dan juga kalo kalian ada sugesti Buat gue bikin video-video lainnya Rekomendasi video Just comment down below juga If you like this video Please give it a thumbs up Dan jangan lupa Hit the bell icon If you haven't clicked it Because you will get like notification Whenever I post a new video Dan jangan lupa subscribe my channel as well It's fancy lancana It's free It's lit So feel free guys Thank you banget buat support vlog gue Video gue Orang-orang yang nge-follow Instagram gue I really appreciate it Thank you guys so much for the support Bye guys